Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Cahaya Sunnah Acara yang mengetengahkan sunnah-sunnah dan panutan dari junjungan kita Rasulullah Muhammad s.a.w. yang bisa kita contoh dan teladani dalam kehidupan sehari-hari InsyaAllah Dan tema kita kali ini adalah Keutamaan dan manfaat dalam bersabar Pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Setiap diri kita pasti memiliki permasalahan Bahkan terkadang sangat berat Sehingga benar-benar menguji kesabaran kita Begitu beratnya permasalahan yang dihadapi Dan tak kunjung selesai Sampai keluar perkataan Kesabaran saya sudah habis Atau bahkan sampai keluar ucapan Mengapa saya tertimpa musibah semacam ini Apa dosa saya? Apa kesalahan saya? Padahal saya juga sudah banyak beribadah Sungguh Tuhan tidak adil Contoh ucapan seperti itu sering kita dengar Namun perkataan tersebut tidaklah dibenarkan dalam syariat Islam Ucapan seperti itu justru menunjukkan lemahnya tawhid seseorang Lalu bagaimana kita harus bersikap untuk mengatasi semua permasalahan? Jawabnya tidak ada lagi kecuali dengan sabar Lalu sabar seperti apa lagi? Sabar dalam tiga perkara Sabar adalah menahan jiwa Dan menjaganya agar tidak sampai melakukan sesuatu Yang tidak selayaknya dilakukan Ada tiga macam bentuk kesabaran Yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah Sabar dari menjauhi kemaksiatan kepada Allah Dan sabar dalam takdir Allah yang menyakitkan dan menyusahkan 1. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Sabar jenis ini penting untuk dimiliki oleh setiap hamba Karena sesungguhnya jiwa seringkali terasa berat Untuk menjalankan berbagai macam ketaatan Hal tersebut karena jiwa cenderung menyukai sifat yang jelek Sebagaimana firman Allah ta'ala Yang artinya Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Quran Surat Yusuf Ayat 53 Seringkali kita melihat seseorang yang beramal Namun ia tidak bisa melakukan secara rutin untuk mengerjakannya Mereka bersemangat mengerjakan banyak amalan di awal waktu Namun setelah itu ditinggalkan Untuk itu dibutuhkan kesabaran agar kita dapat secara rutin dalam beramal Walaupun amalan tersebut sederhana Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Amalan yang paling dicintai oleh Allah ta'ala Adalah amalan yang kontinu Walaupun itu sedikit Hadis Riwayat Muslim Allah ta'ala lebih menyukai amalan yang dilakukan secara rutin Walau sedikit Karena hal itu dapat melanggangkan Atau terus menerusnya dilakukan amal Salah satu usaha agar dapat rutin dan terus menerus dalam beramal Adalah dengan berdoa kepada Allah Di antaranya dengan doa Ya Allah Tolonglah aku agar selalu berzikir Mengingatmu Bersyukur padamu Dan memperbagus ibadah padamu Hadis Riwayat Abu Daud dan Ahmad Syahi Dua Sabar dalam menjauhi kemaksiatan Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan Sedangkan neraka itu Diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan nafsu Hadis Riwayat Muslim Maka dibutuhkan kesabaran Untuk menjaga diri dari hal-hal yang mengumbar hawa nafsu Karena pada hakikatnya Mengumbar hawa nafsu itu Akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Dan kemaksiatan termasuk perkara Yang disenangi oleh hawa nafsu Seorang yang beriman Harus bisa mengendalikan nafsunya Dan menilai Bahwa perbuatan maksiat Bukanlah tindakan yang sepele Melainkan perbuatan yang serius Yang dapat membinasakan pelakunya Abdullah bin Mas'ud R.A. berkata Orang beriman melihat dosa-dosanya Seolah-olah ia duduk di bawah gunung Ia takut gunung tersebut menimpanya Sementara orang yang fajir Yang suka berbuat dosa Melihat dosanya seperti lalat yang lewat di atas hidungnya Hadis Riwayat Bukhari Semua itu hanya dapat dilakukan dengan kesabaran Terima kasih telah menonton